Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama NH channel kali ini NH channel akan mereview motor fixen modifikasi supermoto atau touring motor touring ya jadi biayanya habis berapa bentuknya kayak gimana jadi kita akan review apa saja yang kita beli dan apa saja yang kita bikin ya Oke ini fixen touring tapi grab kita grab pakai fixen guys ya ini jarang ya dapat menumpang soalnya cewek itu ibu-ibu kamu naik karena tinggi katanya di sensor yang enggak papalah rezeki bukan rezeki kita ya Oke kita coba review dari ban dulu Oke ini ban saya pakai ban primate ukuran 120 per 80 ring 17 ya ini saya beli kemarin yang depan 270 kalau nggak salah 270.000 kalau yang belakang ukuran 130 per 80 lebih besar selayang lah saya beli yang belakang 300 berapa 50 lebih lah 50 lebih lah saya lupa kemarin jadi saya langsung beli depan sama belakang ya terus spotboard di sini saya pakai spot for Ninja spot for Ninja saya beli kemarin seratus ratus saya beli kemarin 65 ribu kemarin 65 ribu spot for Ninja terus langsung bracket habisnya langsung pasang kemarin total sekitar 75 ribu terus guys ya kita beli kopershop karet saya beli 15.000 terus sama cincin ini saya beli 5000 yang diatas 3000 beda ukurannya ya Hai terus kita ini kita pakai koper saya beli kemarin lupa sudah lama ini kekoper terus pakai lampu kreasi karet jadi nggak mudah patah ya saya beli kemarin cuma 40.000 terus visor saya pakai visor leksi jadi saya romba kembali saya panas pakai gas lalu saya stripping jadi agak datar ya enggak kalau yang asli itu lengkung jadi saya panas kembali saya enggak oleh sepakai kain tempat datar jadi seperti ini keren lah saya beli kemarin cuma Rp40.000 Rp40.000 terus disini saya juga pakai bracket saya beli online 90.000 ya 90.000 terus peninggi sok peninggi sok peninggi sok saya beli 90.000 ini yang tinggi 15 cm ini saya beli online ya terus kalau mau ninggi kabel selang rem harus ganti yang panjang kalau yang standar nggak nyampe ya jadi saya beli ini ganti sekitar 25.000 lah beli terus saya dan tambah juga handguard saya beli kemarin 130.000 Rp30.000 terus saya tambah lampu disini lampu disini harganya Rp10.000 ya ini jadi lampu scene kita coba dulu jadi seperti ini guys terus tubular atau crash bar ini saya custom sama paman saya katanya dia bisa bikin tapi kita beli alat ya kita beli alat tapi dia bikin sesuai selera katanya oke saya bikin kayak gini ya guys ya crash bar atau tubular saya tidak menyebutkan harganya karena tergantung tempat kita masing-masing lah beli alatnya berapa mau ngasih uang rokoknya berapa itu tergantung kita ya jadi crash bar nya seperti ini keren lah terus stang saya ganti stang 4 bar saya beli kemarin 160 langsung cincin spion standar terus lampu saya 60.000 dapat dua ya sama yang sebelah sana satu dapat dua terus kontak kontak ini saya beli untuk lampu kemarin lampunya putus ya terus ini box X-nya box memang nggak mirip kayak yang dijual di pasaran tapi ini ini saya bikin sendiri ya bikin sendiri paman saya bikin bukan saya saya nggak tahu ya paman saya bikin nggak sama aku bilang yang penting mirip lah mirip lah nanti saya bikin sendiri ini ada sisa-sisa besi kemarin saya bilang bikinlah box dia bikin box kalau masalah harga saya nggak tahu tergantung kalau beli yang baru nggak punya uang kita ya nggak ada duit untuk beli jadi ya custom sendiri terus ini juga dia bikin bracket box bracket samping side box itu kita bikin sendiri bukan kita paman kita paman kita yang bikin jadi ini kita cuma beli ini kita cuma beli alat ini ada sisa-sisa besi kemarin di toko las dia dia bikin oke guys harganya saya nggak sebutkan berapa jadi tergantung kita sama paman kita tanya dulu ya bisa nggak saya yakin di toko las bisa lah bikin crash bar kayak gini sama box itu sama bracket box isinya kayak gini kotak ini saya tambah itu dalam oke guys terus ban belakang sudah saya sebut tadi ukurannya 130 per 80 ini ban belakang terus kalau sudah kita meninggi sok pasti kita last tongkat last tongkat supaya stand last standar supaya bisa supaya pas lah nggak terlalu miring sama last standar kaki dua dan kaki satu ini gratis saya ya jadi nggak ada harganya ini gratis terus apalagi saya tambah juga busa jogs saya tambah tingginya kemarin habis Rp80.000 soalnya langsung langsung ganti kartek baru ya langsung dijahit jadi saya tambah habis Rp80.000 oke guys inilah motor modifikasi standar kita jadi saya minta rekomendasi dari kalian semua ini saya mau ganti apa namanya sparkboard belakang jadi saya bingung mau pakai punya bison GS1 atau punya ninja jadi rekomendasinya supaya yang pas lah yang keren dan tambah lagi warna plek kita juga mau cat plek nanti mohon rekomendasi warna yang cocok lah untuk plek kita guys jadi inilah grab-grab touring lumayan grab touring guys ya wah lupa saya untuk yang belakang yang tinggi sok belakang ini saya bor yang asli ya yang aslinya saya bor itu jadi kalau saya beli yang preasi kemarin saya pas saya touring itu patah yang preasi jadi yang asli saya bor Alhamdulillah bertahan sampai sekarang tempat Coba kemarin yang kreasi patah di agasa jadi gitulah drag touring oke kalau ada ingin ditanyakan guys jangan lupa di-commen stiker saya bikin sendiri enggak saya beli jadi saya bikin sendiri saya print sendiri saya edit sendirilah foto saya print saya pakai kertas vinil stiker vinil jadi hasilnya kayak gini Oke guys terima kasih semoga video ini bermanfaat untuk kita semua kalau ada yang ingin ditanyakan comment saja comment saja di bawah atau di DM Instagram kita ngahalim ya jadi insyaallah kalau kita bisa jawab kita jawab jangan lupa di like di share and subscribe ya guys ya terima kasih